Saudara kita buka dengan informasi pertama, Jelang Pemilu Dewan Pers menggelar workshop peliputan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden kepada jurnalis di Banda Aceh. Workshop ini dilaksanakan sebagai bentuk sharing kepada jurnalis di Aceh agar tidak terjebak dengan penyebaran informasi hoaks yang marak terjadi belakangan ini. Puluhan jurnalis dari berbagai media di Banda Aceh sangat antusias mengikuti workshop peliputan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang digelar Dewan Pers di salah satu hotel di Banda Aceh Rabu Pagi. Workshop peliputan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dianggap penting dilaksanakan agar para jurnalis di daerah tidak terjebak dalam penyebaran informasi hoaks baik terhadap pasangan calon presiden maupun calon legislatif. Dengan adanya workshop ini, diharapkan para jurnalis dapat memverifikasi informasi yang disajikan kepada publik menghadapi jelang pemilu 2019 yang juga bertanggung jawab mengedukasi masyarakat melalui media untuk menentukan pemimpin yang dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Perlu kita ingatkan kepada kawan-kawan bahwa pemilu sekarang ini bukan hanya pilpres, ingat bahwa kesannya soalnya sekarang ini pilpres, sementara yang pileknya itu yang akan menentukan wajah hukum kita, wajah undang-undang kita, dan wajah pengawasan kita itu jarang sekali mendapat porsi. Itu yang kita ingatkan dalam perhatian seperti ini. Workshop peliputan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 yang berlangsung selama satu hari di Banda Aceh diisi langsung oleh Nezar Patria dan Imam Wahyudi dari Dewan Pers serta satu orang pemateri dari Panwasli Aceh. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh.